Di sisi yang lain, di bidang keagamaan, masyarakat dunia mulai semakin tidak religius. Survei dari Ipsos Global Religion tahun 2023 terhadap 19.731 orang dari 26 negara di dunia menunjukkan 29 persen menyatakan bahwa mereka agnostik dan ateis. Dan menurut data Pew Research Center atas nama agama dan kepercayaan, jumlah kekerasan fisik semakin meningkat. Saya yakin Bapak-Ibu yang hadir di sini memiliki komitmen yang sama dengan saya bahwa ASEAN harus menjadi teladan toleransi dan persatuan. ASEAN harus menjadi jangkar perdamaian dunia. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya yakin masyarakat ASEAN justru memiliki semangat keagamaan yang semakin meningkat. Indonesia misalnya adalah negara yang masyarakatnya paling percaya Tuhan dan angkanya tertinggi di dunia. Ini menurut Pew Research Center, 96 persen responden di Indonesia meyakini bahwa moral yang baik ditentukan kepercayaan kepada Tuhan. ASEAN telah menunjukkan bukti negara-negara ASEAN antara lain Indonesia telah berhasil mempertahankan tradisi toleransi yang kuat. Di tengah keberagaman budaya dan agama, Indonesia mampu terus menjaga kerukunan dan mengelola keragaman, etnisitas, suku, budaya, agama, dan kepercayaan. Oleh karena itu, saya yakin masyarakat ASEAN mampu menjadi katalisator perdamaian dunia, mampu menjadi a caring and sharing community, bukan hanya menjadi epicentrum of growth, tetapi juga menjadi epicentrum of harmony. Terima kasih telah menonton!